Intro Salam perhubungan luar biasa Kembali lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih persyaratan untuk menjadi seorang calon taruna Di sekolah kedinasan kementerian perhubungan Nah kebetulan saya adalah salah satu lulusan dari sekolah tinggi transportasi darat Tahun ajaran 2012 sampai dengan 2015 Program pendidikan diploma 3 lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan Yang kini sudah menjadi politeknik transportasi sungai danau dan penyeberangan Palembang Nah teman-teman sebelum kita mulai video ini Tekan dulu dong tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini Mengenai penerimaan seleksi calon taruna di lingkungan kementerian perhubungan Baik teman-teman langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya Jadi disini saya membahas mengenai 5 poin penting Dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang calon taruna di kementerian perhubungan Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis sekolah perhubungan yang berada di Indonesia Kedua persyaratan menjadi calon taruna perhubungan Ketiga kategori calon taruna perhubungan Keempat pangkat setelah lulus Kelima prospek di dunia kerja Nah teman-teman kita masuk ke pembahasan pertama yaitu jenis-jenis sekolah kedinasan di bawah kementerian perhubungan Sebenarnya ada 24 jumlah sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia Terbagi menjadi 3 buah matra yaitu matra udara Salah satu sekolahnya politeknik ilmu penerbangan yang berada di Curug, Tangerang, Banten Kemudian untuk matra laut ada sekolah tinggi ilmu pelayaran yang berada di Jakarta Dan untuk matra daratnya ada sekolah tinggi transportasi darat atau PTDI STTD yang berada di Bekasi teman-teman Nah teman-teman kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu persyaratan umum calon taruna kementerian perhubungan Ada 5 garis besar yang akan saya jelaskan Pertama usia pelamar minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun Jadi bagi teman-teman yang sudah melewati usia 23 tahun Teman-teman tidak bisa untuk mengikuti seleksi calon taruna kementerian perhubungan Kedua tinggi badan untuk wanita minimal 155 cm Dan untuk pria minimal 160 cm Ketiga berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, tidak mengidap HIV AIDS dan tidak menggunakan narkoba Keempat ketajaman mata normal dan tidak buta warna Kelima tidak bertato dan bertindik untuk wanita maksimal tindikannya sepasang Nah teman-teman berikut adalah persyaratan pendaptaran yang saya kutip dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jadi ada 17 persyaratan yang wajib teman-teman penuhi untuk bisa menjadi calon taruna di Kementerian Perhubungan Lalu bagaimana dengan jurusan IPA dan IPS? Jadi bagi teman-teman yang jurusan IPA maupun IPS bisa untuk masuk ke sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan Dan kapan pendaptaran ini dimulai? Untuk jadwalnya itu bersifat tentatif biasanya dari bulan Mei sampai bulan Juni Jadi teman-teman bisa pantengin terus di website Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Atau mensubscribe channel Youtube ini agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi yang saya akan berikan Terkait penerimaan seleksi calon taruna di bawah Sekolah Kementerian Perhubungan Baik teman-teman kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu kategori taruna perhubungan Jadi ada dua macam kategori taruna di Kementerian Perhubungan yang akan saya jelaskan Yang pertama taruna pola pembibitan atau ikatan dinas Yang kedua taruna non pola pembibitan atau jalur mandiri Kemudian apa perbedaan dari kedua macam kategori taruna tersebut? Baik untuk taruna pola pembibitan tesnya itu dilakukan secara serentak teman-teman Dengan sekolah kedinasan yang lainnya Berbeda dengan sesi tes taruna non pola pembibitan Dilakukannya setelah sesi tes taruna pola pembibitan Jadi bagi teman-teman yang masih gagal mengikuti tes taruna pola pembibitan Teman-teman masih bisa memiliki kesempatan untuk menjadi seorang taruna Melalui jalur taruna non pola pembibitan Kemudian yang kedua Untuk taruna pola pembibitan Biaya perkulihannya ditanggung oleh pemerintah Nah enak kan ditanggung oleh pemerintah Berbeda dengan taruna non pola pembibitan Biaya perkulihannya itu dilakukan secara mandiri atau tidak ditanggung oleh pemerintah ya teman-teman Ketiga untuk taruna pola pembibitan Setelah mereka lulus Langsung diangkat menjadi ASN di kementerian atau pemerintah daerah Dan untuk taruna non pola pembibitan Masih bisa berkesempatan untuk masuk di BUMN atau perusahaan swasta Jadi tidak serta-merta langsung diangkat menjadi seorang ASN ya teman-teman ya Namun jangan salah teman-teman Banyak dari lulusan taruna non pola pembibitan itu mengabdi di perusahaan BUMN atau perusahaan swasta Contohnya ada yang bekerja di PT KAI, PT MRT Kemudian bagi teman-teman yang tetap ingin menjadi seorang ASN Tetap harus mengikuti tes CPNS Topik keempat yaitu pangkat yang melekat saat bekerja sesuai jenjang pendidikan Nah bagi teman-teman yang nantinya lolos menjadi seorang taruna Dan selesai menyelesaikan program pendidikannya Baik itu diploma 3 ataupun diploma 4 Untuk lulusan diploma 3 Bila kalian menjadi seorang ASN akan berpangkat pengatur golongan 2C Nah untuk pangkatnya itu seperti gambar sebelah kiri ya Jadi golongan 2C itu berbentuk V3 berwarna kuning Dan untuk program diploma 4 apabila sudah lulus menjadi seorang ASN Akan berpangkat penata muda golongan 3A Dengan strip atau balok 1 berwarna kuning Nah jadi untuk diploma 3 itu lulus menjadi pengatur golongan 2C Untuk diploma 4 apabila lulus menjadi seorang ASN Menjadi pangkat penata muda 3A Oke teman-teman akhirnya kita sampai di topik pembahasan yang terakhir Yaitu prospek lulusan taruna perhubungan Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa teman-teman yang lolos melalui jalur pola pembibitan Akan langsung diangkat menjadi seorang ASN Di kementerian perhubungan atau pemerintah daerah Dan untuk teman-teman yang lulus Menjadi seorang taruna non pola pembibitan atau jalur mandiri Teman-teman akan memiliki kesempatan untuk Bekerja sebagai pegawai BUMN Atau di perusahaan swasta Dan apabila teman-teman yang berasal dari Taruna non pola pembibitan ingin menjadi seorang ASN Teman-teman harus mengikuti tes CPNS terlebih dahulu Yang diselanggarakan oleh pemerintah Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua Semoga bermanfaat Dan apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan menulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe-nya Supaya channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Akhir kata saya pamit undur diri Salam sehat Salam perhubungan